Bupati Sanggau, Polus Hadi bersama dan Rem 121 Alam Banawanawai membuka TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke 113 Tahun Anggaran 2022 di awal lantai 1 kantor Bupati Sanggau pada Rabu 11 Mei 2022. Kegiatan TMMD Korem 121 Alam Banawanawai dilaksanakan di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Mempawah. Terdapat dua kegiatan dalam TMMD ini, yaitu kegiatan fisik dan non-fisik. Kegiatan TMMD reguler ke 113 di jajaran Koren dilaksanakan di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Mempawah. Seperti tadi dilaporkan oleh Dandim Selaku dan Sargas, asaran fisik meliputi peningkatan jalan sepanjang 24 km menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kejabatan Kapuas ke Kejabatan Jangkang dan dari dua desa yang terpecil. Dan juga sasaran non-fisik, yaitu penyuluhan dan sosialisasi, serta pemberian pengetahuan kepada masyarakat. Saya sudah sampaikan kepada masyarakat, harus didukung, tidak usah banyak lagi macam-macam lah, apalagi ini bersama TNB, kemenanggualan itu penting. Pertahanan semesta yang kata Pak Dandrim tadi itu adalah bentuk dan menugut dukungan pemerintah kepada kita semua. Terima kasih. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat mendukung TMMD ini, karena kemenunggalaan itu penting. Pertahanan semesta adalah bentuk dan wujud dukungan pemerintah kepada kita semua. Dalin Munteh melaporkan.